Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Musa AS adalah satu dari 25 Nabi dan Rasul yang wajib diimani umat Islam. Nabi Musa lahir di zaman kekuasaan Fir'aun, Mesir yang begitu kejam dan congkak. Kisah kelahiran Nabi Musa AS diceritakan dalam beberapa riwayat. Ada pun untuk kisah kerasulannya termaktub dalam beberapa ayat Al-Quran. Nabi Musa lahir di Heliopolis, Mesir pada awal abad ke-13 sebelum masehi dan wafat di Gunung Nibu lalu dimakamkan di Red Dune, Al-Katsib Al-Ahmar. Nabi Musa AS lahir dari seorang ayah yang bernama Imran. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dan Ibnu Abbas. Garis keturunan Imran, jika diurutkan maka akan menemui Nabi Nuh AS. Sementara itu, Ibu Nabi Musa AS adalah seorang wanita yang bernama Yuhans. Istrinya bernama Syafura binti Shu'aib. Mereka semua adalah orang-orang mu'min yang beriman kepada Allah SWT. Nama Nabi Musa AS diberikan oleh putra Fir'aun yang bernama Batia. Dia memberi nama Moses kepada bayi yang ditemukannya di sungai itu. Arti nama Moses sendiri adalah dikeluarkannya dari air. Nabi Musa AS dihanyutkan di sungai Nil. Menurut riwayat As-Suddi, sebagaimana diceritakan Ibnu Katsir, dalam Qasyasyal Anbiya, Fir'aun kala itu bermimpi aneh, seakan-akan ada api yang membakar rumah-rumah Mesir dan seluruh kaum Qibti, tapi tidak membahayakan Bani Israel. Saking takutnya, ia pun menanyakan arti mimpinya itu kepada paranormal dan tukang sihir. Mereka memberitahu Fir'aun bahwa akan lahir bayi laki-laki dari kalangan Bani Israel yang akan menghancurkan penduduk Mesir. Mendengar hal itu, Fir'aun memerintahkan agar membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir dan membiarkan hidup bayi perempuan. Hal tersebut menimbulkan kekhawatiran dan kebimbangan bagi ibunda Nabi Musa alaihissam. Ia kemudian mendapat petunjuk dari Allah SWT agar menghanyutkan bayi Musa alaihissalam di Sungai Nil. Ia memasukkan bayinya ke sebuah peti dan meminta kakak perempuannya untuk mengawasinya. Bayi tersebut akhirnya ditemukan oleh seorang putri raja dan dibawa pulang ke istananya yang tidak lain adalah Istana Fir'aun. Awalnya, ketika Fir'aun mengetahui keberadaan bayi laki-laki ini, ia langsung menyuruh untuk membunuhnya. Namun, karena bujukan dari istrinya, akhirnya ia mau merawat bayi yang diberi nama Musa itu bagai anaknya sendiri. Musa alaihissam kecil diasuh, dididik dan dibesarkan sebagaimana anak-anak raja yang lain. Ia mengendarai kendaraan yang sama dengan Fir'aun, memakai pakaian yang sama pula, sampai-sampai orang-orang mengenalnya dengan nama Musa bin Fir'aun. Terima kasih telah menonton!